Kita semua bertemu kembali di dalam program Sapa Duta Rumah Belajar Bersama saya Bu Erna, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Yogyakarta Selamat pagi juga Bu Febrina, Bu Diramah Danti Selamat pagi juga buat adik-adik dan ibu guru yang bergabung di sini semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat bolafian Oke, adik-adik pada pagi hari ini kita akan membahas teri tentang bagian tumbuhan dan satuan berat Ya, kata ulangi bagian tumbuhan dan satuan berat Nah, rasumber kita hari ini adalah Ibu Febrina, Bu Diramah Danti Beliau adalah guru dari SLB Negeri 7 Jakarta Nah, sesi ini nanti sampai dengan pukul 9 ya adik-adik Nah, kemudian nanti ketika ada yang bertanya Silahkan klik resennya dipandu oleh Bapak Mamah yang ada di rumah Kemudian jangan lupa nanti tetap ada kuis Sapa, kuis Ki Hajar Sapa DRB di sesi materi Begitu, Bu Febrina Oke, di kuis ini nanti juga ada pembagian pursa ya untuk kainiannya Bu Febrina, sudah siap Bu Febrina? Siap Bu Insya Allah Oke, karena sudah siap dengan materinya juga Kita ikuti materi bersama Ibu Febrina Pada Ibu Febrina, saya persilahkan Terima kasih, Bu Erwin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Adik-adik Belajar sebetulnya Semoga sehat selalu Terima kasih, Bu Febrina Suaranya Suaranya masih putus-putus, Bu Febrina Bu, suaranya tidak terdengar Suaranya tidak terdengar, Bu Febrina Putus-putus Diulangi, Bu Febrina Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih, Bu Febrina Terima kasih, Bu Febrina Terima kasih, Bu Febrina yang memiliki banyak keberagamannya. Selanjutnya, keberagaman, budaya, keberagaman yang diadak, agama, bahasa, juga. Ini dokumen er. Banyak makanan, beragam macam makanan. Semua yang beragam ini, biasanya, buat kita tertarik, tertarik apa mencari ingin tahu, ingin tahu perbedaannya yang ada di dalam keberagaman itu. Sehingga menjadi indah karena apa? Karena bermacam-macam. Lalu, selain dari keberagaman tersebut, ada juga keberagaman hewan dan tumbuhan. Nah, kali ini, kenapa bisa keberagaman hewan dan tumbuhan? Karena di Indonesia ini juga kaya akan alam, ada daratan, dan rakyat, ada lautan, dan di dalamnya ada hewan. Yang beragam macam bentuk. Bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bisa terbang, ada yang berenang. Nah, walaupun satu jenis pun, hewannya, biasanya, tetap beragam, contohnya, kaya jenis burung. Burung ada ayam, ada bebek, atau ada pimpin yang bisa berenang. Lalu ada ikan, berbagai macam ikan, dari yang kecil, ikan cere, sampai dengan ikan paus, yang sangat besar. ada contohnya, tumbuhan, tumbuhan, seperti sawi, kangkung, yang kecil, sampai juga yang besar. Itu semua tumbuhan ada di negara kita. Nah, ada juga tumbuhan tumbuhan yang membuat indahnya negeri kita, sama hewan, karena apa? Tumbuhan tersebut mencidikan negara, setiap wilayah di daerah kita, namanya, ngang hewan, atau tumbuhan endemi. Misalnya, merah fisi arnoldi, ada bunga bangkai, lalu ada kayu cendana, lalu kalau hewannya ada harimu jawa, ada bekantan, atau orang putar, atau ada komodobo, itu suatu yang mencidikan suatu di Indonesia. Makanya Indonesia itu terhadap keragamanya, terhadap keragamanya di Indonesia. Nah, lanjut foto-foto. Nah, sekarang kita membahas tentang tumbuhan. Ada yang pernah dengar tentang tumbuhan? Tumbuhan yang sering kita dengar itu ada tanaman, atau tanaman. Biasanya, tumbuhan itu merupakan makhluk hidup, yang umumnya dia memiliki akar, memiliki gantang, dan juga daun. itu pada umumnya tumbuhan. Halo, Bu Febri. Ada suaranya, Bu Erna? Oke, yuk, lanjut Bu. Nah, ini tumbuhan itu, yang menjadi makhluk hidup yang sama seperti kita. Tumpuhan juga, makhluknya hidup, dan umumnya, kalau hidupnya itu dia memiliki akar, batang, dan daun, sebagai ciri khasnya masih hidup. Akar batang dan daun ini, merupakan, malah satu, berapa anggota dari? Nah, Pak Soto. lanjut, Mas Soto. Nah, sekarang kita mau mengenal tentang orang-orang hidup, ada yang tahu dan tumbuhan apa saja? Ya, yang pertama, dari yang paling bawah dulu, biasanya, ada yang namanya akar, lalu tumbuh ke atas namanya batang, lalu ada lagi daun, lalu ada lagi bunga, dan bah. Nah, itu adalah lima bagian tumbuhan yang utama. Dan setiap bagian tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Halo? Iya. Halo? Lanjut, Mas Sibri. Next. Soto-soto. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang akar. Akar ini, merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang pertama, bagian utama tumbuhan yang mempokokkan tumbuhan. Nah, akar ini biasanya pada umumnya kita tahu ada di bagian paling bawah dari tumbuhan itu sendiri, yang utama tumbuh. Lalu, akar tumbuhan ini akan semakin tumbuh, dia akan semakin terus ke bawah untuk menguatkan menguatkan jaringannya. Akar ini juga punya bagian-bagian yang masing-masing. Seperti bagian akar, ada pangkal akar. Pangkal akar ini biasanya tumbuh di atas, yang keluar di atas tanah. Lalu ada batang akar. Lalu ada cabang akar. Lalu ada rambut akar. Dan juga tumbuh di atas tanah. Akar ini seperti kalau kalian tahu, mungkin ada yang pernah lempoh untuk ini, dari kacang hijau, kecambah. Nah, itu biasanya kita melihat bagian pangkal akar ini yang tumbuh di bagian atasnya. Batang akar itu yang muncul di atas tanah. Dengan bagian atas tanah. Nempel kapasnya. Lalu ada cabang akar. Biasanya muncul di pinggir-pinggiran akarnya itu. Lalu ada rambut akar. Nah, rambut akar ini yang sangat halus. Jadi, dia tidak terlalu, tidak bisa terlihat oleh mata. Dia bisa dirabah langsung. Lanjut. Nah, akar ini biasanya fungsinya apa? Oh, ya. Akar ini belum, saya tahu maaf sebelumnya. Akar ini ada beberapa bentuknya. Contohnya ada dua berdasarkan bentuknya. Ada akar tunggang sama akar serabut. Nah, akar tunggang ini, ya, halo. Ya, lanjut, Bu Febri. Akar tunggang ini biasanya bentuknya tidak setiap. Lalu ada bagian cabang akarnya. Akar tunggang itu tanaman itu merupakan contoh dari akar tunggang. Misalnya mangga, atau jeruk, kalau ada rintang, sama kacang-kacang. Selanjutnya, ada akar serabut. Nah, akar serabut ini, seperti akar tunggang, biasanya bedok. Nah, kenapa? Tannya biasanya sama semua. Ukurannya sama semua. Nah, contoh tanamannya itu seperti padi, kelapa, sama kacang hijau. Kalau yang pernah praktek menanam kacang hijau, biasanya yang jadi kecambah. Nah, terus lalu rumput-rumput. Nah, itu akar serabut. Bentuknya kayak serabut tipis-tipis biasanya. Kalau kelapa, yang besar. Kita lanjut. Akar ini juga tidak hanya tumbuh di tanah. Nah, kalau mau tahu, akar ini juga ada akar yang menggantung. Contohnya, kalau kalian tahu, pohon beringin. Nah, selain pohon beringin, ada lagi akar yang melekat biasanya. Pelekat itu biasanya suka nengkel di dinding. Itu biasanya akar kandungan pohon siri. Terus, lanjut ada fungsi akar. Nah, dari akar yang tadi, bentuk-bentuk akar tadi, ini punya fungsi ini. Kenapa ada? Itu karena punya fungsi. Karena menyerap unsur hara dan air. Jadi, taman yang suka kita kasih pupuk, kita kasih air, itu diserap oleh akar. Nah, semuanya ini diserap oleh akar untuk sebagai nutrisi bagi tumbuhan itu tersebut. Lalu, akar ini juga semakin, tadi sudah dijelaskan, akar itu semakin tumbuh, itu dia ke bawah tumbuh akarnya dulu, kuatin akarnya dulu. Makanya akar ini sebagai fundasi buat tanaman agar pokok. Jadi, dia fungsinya mengokokkan tumbuhan. Jadi, tidak gampang rusak tanamannya. Karena kalau akarnya semakin kuat, semakin kuat ke dalam, dia semakin pokok. Lalu, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini contohnya pada tanaman dengan akar tunggang. Biasanya mereka menyimpan cadangan di dalam akar, seperti tanaman wortel atau umpian. Ya, itu dia penyimpanan cadangan. Nah, sekarang kita membahas tentang batang. Tadi, dari akar itu, setelah akar yang rumah tumbuh bagian ke bawah, ke dalam tanah, lanjut, dia tumbuh lama-lama membuat suatu batang. Nah, batang ini pada umpiannya, dia memiliki cabang. Dan cabang-cabang ini biasanya tidak bisa kita sebut dengan ranting. Dengan dahan. Nah, cabang ini, bagian batang, biasanya tubuh batang utama. Lalu, batang utama itu yang besar, yang paling besar biasanya. Lalu, lagi, ukuran lebih kecil namanya. Nah, dahan. Nah, dahan nanti muncul lagi, yang lebih kecil lagi. Ini namanya ranting. Nah, ranting ini yang merupakan salah satu tempat untuk tumbuhnya daun-daunan. Tapi ada beberapa pokoknya. Tidak ada ranting. Ini pokoknya kenapa. Lanjut. Nah, batang ini, kalau yang kalian tak pernah tahu, anak-anak kalau kalian pernah meraba, pernah megang, ada tumbuh-tumbuhan yang batangnya keras. Atau ada yang batangnya basah. Kita cek. Lalu, batangnya yang seperti ini. Nah, ini merupakan jenis-jenis batang. Ada batang basah, ada batang kayu, dan juga ada batang keruput. Nah, untuk batang basah, biasanya bentuknya lunak dan berair. Ada yang tahu contoh tumbuhannya apa saja? Ada yang bisa nyebutin, adik-adik? Boleh. Boleh dijawab. Tumbuhan batang basah, biasanya itu yang lunak dan berair, seperti yang biasa kita konsumsi. Sayur-sayuran, ada bayam, ada kangkung, ada juga pohon lainnya ada terata. Itu salah satu contoh batang yang basah. Lalu, yang selanjutnya, ada batang kayu. Nah, batang kayu ini biasanya yang batangnya keras. Bohonnya itu biasanya ciri-cirinya tinggi-tinggi. Nah, dan kayunya ini biasanya kalau yang keras banget digunakan untuk peralatan di rumah kita, atau barang-barang rumah kita, seperti kursi, meja, atau pintu. Tuh, contohnya itu kayak pohon jati, pohon cendana, lalu pohon pinus, dan pohon makuni. Tuh, contoh batang berkayu. Lalu, ada batang rumput. Nah, batang rumput ini biasanya batangnya berongga-rongga atau punya ruas. Kalau rongga-rongga atau ruas, biasanya kita bilangnya kayak bolong-bolong gitu. Nah, ini merupakan contoh kumpuan berbatang rumput. Biasanya itu contohnya ada mati. Nah, itu merupakan contoh dari batang. Nah, lanjut Pak Toto. Nah, batang sendiri ini punya fungsi. Fungsinya itu ada empat. Yang pertama, mengangkat pinggir dari akar seluruh bagian tubuh. Lalu, mengangkat sari-sari makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, menegakkan tubuh tubuh. Dan membagi bentuk pada tubuh tubuh. Nah, di sini tadi kan tempat makanan akar itu, makanan pohon itu dapat makanan yang diserap dari akar. Nah, makanan yang sudah ada di akar ini di, apa, di edar. unsur hara ini yang didapat dari pupuk yang kalian berikan atau air diadarkan oleh batang ke seluruh bagian tubuh. Makanya dia disebut apa? Mengangkut air dan sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Lalu, menegakkan tubuh 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 dan memberi bentuk pada tubuh tubuh tubuh. Kalian tahu enggak perbedaannya antara tadi tanaman yang batang basah kampung, lalu tanaman yang batang kayu, misalnya pepunjati, lalu tanaman yang rumput, batang rumput, misalnya padi. Tahu enggak kesamaan dari ketiga itu apa? Kesamaan itu mereka sama-sama berdiri tegak dan mengarah kepada sinar matahari. Nah, ini dia fungsi kenapa batang itu berfungsi untuk menegakkan tubuh dan memberi bentuk pada tubuh tersebut. Jadi, makanya setiap kebunjati berbeda-beda kebunjati-nya sesuai dengan batangnya. Jadi, setelah itu. Selanjutnya, tentang daun. Kita sudah pernah tahu daun. Tadi dari akar sudah, batang, lalu ke daun. Nah, biasanya daun ini terdiri dari bagiannya itu ada tangkai daun pun. Tangkai daun itu yang paling ujung dari daun tersebut. Nah, lalu ada pelepah. Biasanya kalau kalian megang ujung daun itu ada kayak batang. Nah, itu namanya tangkai daun. Lalu, terus itu dia pelepah. Nah, kalau daun-daun yang biasa kalian pegang biasanya itu hanya terdiri dari bagian tangkai daun dan helai daun saja. Nah, biasanya yang kita tahu kalau tahan ini biasanya daunnya berwarna hijau. Ada beberapa batang yang daunnya berwarna hijau karena dia memiliki suatu kolorofil atau zat hijau daun. Nah, kolorofil atau zat hijau daun ini dia yang berperan untuk menyerap matahari. Menyerap sinar-sinar matahari lalu nanti diolah menjadi makanan bagi tumbuhan itu tersebut. Lalu, bagian lainnya ada stomata atau lubang tempat pertukaran gas atau saat penguapan. Jadi, lubang ini memang tidak dapat dirabanan. Tidak bisa dirabarkan kita dan tidak bisa dilihat juga. Jadi, bentuknya kecil-kecil gitu. Nah, di sini tempat terjadinya pernafasan pada tumbuhan dan juga penguapan. Lalu, daun ini juga dibagi menjadi buah berdasarkan bentuk pulang daun dan juga banyak daun. Kalau bentuk tulang daun, biasanya kalian kalau pernah megang daun, ada bagian depan, bagian atas yang halus. Nah, lalu ada bagian belakangnya yang agak kasar. Nah, yang kasar itu yang muncul ke kalian raba itu itu namanya tulang daun. Nah, tulang daun ini pun dibagi menjadi empat bentuk. Yaitu pertama, ada tulang daun menyirip, ada tulang daun menyirip, ada tulang daun melengkung, dan ada tulang daun yang sejajar. Nah, tulang daun yang menyirip ini biasanya mengingatkan kita pada susunan jari tangan kita. Kalau kalian bisa abad tangan jari tangan kalian, lima, nah, ini seperti bentuk daun yang memiliki tulang daun menyirip. Menjari, maksudnya, Bu Febri, maaf. Menjari. Seperti jari kalian. Bisa ketebak enggak? Kira-kira daun apa yang tulang daunnya berbentuk dengan jari. Ya, ada tulang daun jenis pepaya. Ada singkong, dan juga jarak. Dan jarak ini untuk tanaman obat. Nah, tulang daun-daun tersebut berbentuk seperti tangan jari-jari kalian. Menjari, makanya disebutnya. Lalu, selanjutnya, ada tulang daun menyirip. Kenapa bisa disebut menyirip? Karena bentuknya itu mengingatkan kita pada susunan sirip-sirip ikan. Ya, bentuknya menyirip seperti sirip-sirip ikan agak menyerong. Nah, susunan tulang daun menyirip ini biasanya ditemukan pada kemarahan, mangga, rangkaan, jam, dan juga nangka. Lalu, ada tulang daun berbentuk melengkung. Nah, berbentuk melengkung ini biasanya garis-garisnya melengkung seperti hampir mirip setengah lingkarana. Biasanya daunnya itu ada pada tanaman daun siri. Terus ada daun genjer. Kalau ada yang tahu daun siri, kalian kalah negang. Biasanya untuk antiseptik. Lanjut. Ada tulang daun sejajar. Nah, kalau tulang daun sejajar ini biasanya bentuknya seperti garis-garis lurus yang sejajar. Sehingga tulang daun yang daunnya seperti ini itu ada pada daun, pandan, dan juga rumput. Lalu, daunnya dibagi juga berdasarkan banyak daunnya. Kenapa banyak daunnya? Karena setiap tumbuh dalam satu ranting, biasanya daunnya ada yang terdiri dari satu daun saja atau ada yang banyak daun. Nah, kalau yang satu daun biasanya disebutnya dengan daun tunggal. Kalau yang banyak biasanya disebutnya dengan daun majemuk. Kalau daun tunggal, contohnya ada pada daun dalam pohon mangga. Lalu, kalau daun majemuk, biasanya kalau kalian tahu ada pada daun belimbing atau putri malu. Itu contohnya. Lanjut, Pak Toto. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi daun. Fungsi daun ini ada dua macam, yaitu sebagai pengolahan makanan atau biasanya dipersebutkan fotosintesis dan juga organ bernapakan. Nah, proses fotosintesis ini akan proses membuat makanan di dalam bukan. Jadi, dia tadi, seperti yang tadi dibilang, dia menyerap. Nah, pengolahan fotosintesis ini biasanya membutuhkan sinar matahari. Makanya, biasanya daun-daun yang memiliki klorofil atau zat hijau ke daun. Nah, dia menyerap matahari menjadi makanan bagi bagaimana cara fotosintesis? Caranya, tahu stomata tadi, lobang-lobang tadi? Lobang-lobang tadi menyerap karbon dioksida dari luar, dari udara. Lalu, bagian akar tadi menyerap apa? Menyerap air. Lalu, bagian klorofil menyerap energi dari sinar matahari. Nah, lalu, dari air dan karbon dioksida tadi, ada proses yang membuat mereka menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini yang merupakan bahan untuk makanan atau nutrisi bagi tumbuhan. Nanti disimpannya di buah, bagian buah. Nah, lalu, yang stomata tadi berfungsi bagian daun untuk pernafasan. Jadi, distomata itu, tahu kan, tumbuhan itu menyerapnya terbalik dari kita. Kalau kita menyerap karbon dioksida, kalau misalnya tumbuhan menyerap karbon dioksida, lalu mengeluarkan oksigen. Makanya, kenapa kalau banyak bohong itu garang menjadi lebih segar. Lanjut, foto-toto. ada bagian bunga. Ini bagian bunga. Bagian bunga ini biasanya bagian tumbuhan yang paling menarik bagi hewan-hewan. Makanya, beberapa hewan itu yang hingga di tumbuhan biasanya hingga di bagian bunganya. Kenapa menarik ini? Karena biasanya di bagian bunga ini memunculkan bau aroma atau warna-warna yang menarik para serangga. Nah, di bagian bunga ini di sini ada mahkota, ada benang sari atau putih, benang sari dan putih, lalu ada kelopak dan juga tangkai. Nah, bunga ini biasanya di bagian kalau kalian tidak pernah megang bunga, nah itu ada di bagian bawah itu ada tangkai. Nah, tangkai ini biasanya usinya untuk menghubungkan bunga dengan ranting pohon. jadi bunga ini bunga-bunganya dimulai dari ranting pohon. Lalu di atas tangkainya itu bisa kalian melihatkan ada kelopak. Kelopak bunga ini biasanya digunakan untuk melindungi mahkota bunga agar tidak usah. Lalu, di dalam mahkota ini ada benang sari dan putih. Nah, benang sari dan putih ini buktaka apa? Ya kan? Dari teman. Tuhan. Nah, kalau benang sari ini biasanya itu menjadi selamat. Apa? Alat kelamin laki-lakinya. Alat kelamin jantan maksudnya anak putihnya kelamin betina. Jadi, nah disini terjadi proses dari benang sari. Benang sari. Benang sari. Jadi, caranya itu bagian tengah yang ada di putih itu merupakan alat kelamin betina pada Tuhan. Nah, bagian yang di benang sari di atasnya itu ada kelapa sari. Kelapa sari ini biasanya ada serbuk sarinya. Nah, serbuk ini yang biasanya dihinggapi oleh tuhan dan diserbukan di penyerbukan oleh hewan-hewan tersebut. Jadi, disebar oleh hewan-hewan tersebut. Serangga-serangga yang biasanya hinggapi tuhan. Hingga inilah awal terjadian penyerbukan dari tuhan agar dia bisa berkembang. Nah, lalu mahkota itu biasanya yang melibatkan dan sari dan menarik para serangga karena dia memiliki aroma dan warna-warna yang menarik. Nah, fungsi aroma di sini utama untuk apa? Proses penyerbukan tadi. Proses penyerbukan itu untuk perkembangan biakan pada tuhan itu sendiri. Lanjut kepada pembunyak. Sebentar ya, Bu Febri. Sebentar, Bu Febri. Ada yang masih bersuara mungkin tidak mainan dulu ya? Yang masih main pukul-pukul mungkin diletakkan dulu ya? Oke, suaranya kedengeran dari sini. Ya, minta tolong ya. Yang masih mainan pukul-pukulan ya? di ya, ditaruh dulu. Kalau tidak, stickernya dimatikan aja ya, Dek. Jadi, tidak mengganggu Bu Febri ketika menerangkan. Oke, lanjut Bu Febri. Nah, bagian terakhir. Nanti sudah bahas akar, batang, daun. Nah, dan terakhir ini bagian buah. Nah, ada yang tahu buah? Buah ini biasanya ada bagiannya tuh mulai dari dia muncul dari ranting-ranting pohon, dia muncul namanya tangkai buah. Tangkai buah, kalau kalian memakai buah yang diatasnya ada kayak batang atau lidi, nah, itu disebutnya tangkai buah. Lalu, di tangkai buah, setelah tangkai buah, ada yang namanya buah. Nah, buah ini biasanya ada yang disebut gaging buah yang biasanya di dalam buah, pilihan kacik kulit, nah, itu yang biasa kita makan disebutnya daging buah. Nah, kalau misalnya kulit buah, itu yang bagian luar, biasanya kalau kita makan daging buah, nah, biasanya di dalam buahnya ini ada uji. Nah, kalau yang kalian tahu tadi dari proses-proses kesis kan mengolah makanan, lalu menjadi glukosa. Nah, glukosa ini disimpan di buah. Nah, ini dia menjadi fungsi dari utama buah yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Dan di dalam buah itu ada biji, nah, bijinya ini yang merupakan salah satu bakal calon individu baru. Jadi, kalau kita biasanya nanam bunga atau nanam makanan dari bunga, biasanya dari biji kan. Nah, dari biji itu kita percaya dari sini. itu maksudnya. selamat menikmati mau bertanya dulu pada Ibu Febri sebelum dilanjutkan lagi. Coba sebutkan nambahnya siapa yang mau bertanya langsung pada Ibu Febri. Atau mau bertanya Ibu Febri batangnya itu sebesar apa misalnya rantingnya banyak atau sedikit seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ada-ada? Ada. Tunggu deh. ada yang bertanya? Ini yang bertanya adiknya ya. Seperti belum ada Ibu Febri. Ada nanti boleh kalau misalnya mau bertanya tapi malu untuk ngomong. Oh, ini ada nih Cynthia, kakak. Ibu Febri? Ya. Bagaimana nih kata Cynthia? Bagaimana cara bedain bentuk daun, kakak? cara bedain bentuk daun, ya. Ya. Tadi bentuk daun berdasarkan berdasarkan banyaknya daun. Kalau berdasarkan tulang daun kita bisa rabah bagian daun yang belakang. Kalau bagian atasnya kan bagian daun itu biasanya ada yang halus. Nah, kalau bagian belakangnya ini biasanya muncul tulang daun dan terasa agak kasar. kita bisa membedakan bentuk dari situ. Bentuk daun-daun yang menyirip tulangnya atau bentuk daun yang sejajar ataupun yang menjari atau yang langsung dengan cara dirabah di bagian takang daunnya. Kita bisa merasakan. Kalau misalnya menyirip berarti dia bentuknya seperti jari kita. Daun-daunnya misalnya daun topaya itu ditempel ke tangan kita. Dia membentuk seperti tangan kita. Makanya disebutnya dia daun tulang menjari. lalu kalau daunnya tulangnya menyirip dia seperti bentuk sirip-sirip ikan. Biasanya dia agak miring bentuknya tulang-tulang daunnya. Nah, lalu kalau misalnya sejajar biasanya dia seperti daun pandan. Kalau kalian pernah merabah daun pandan itu bentuknya tulang-daunnya lurus-lurus ke atas sejajar. Lurus. Nah, kalau melengkung ini biasanya ada pada daun siri. lalu kalian pernah hidang di belakangnya itu sama lingkaran. Seperti sejajar. Lurus. Tuh. Nah, kalau misalnya dari tulang daun yang majemuk sama tunggal, nah, kalau majemuk itu biasanya satu tangkai itu banyak daunnya, nak. Cuma satu lebar. Kalau pohon langga misalnya kan cuma satu lebar. Nah, kalau misalnya daun majemuk majemuk ini biasanya banyak. Contohnya kayak pohon belimbing. Daunnya itu daun majemuk. Dia banyak. Lalu, ada lagi pohon putri malu. Kalau kalian tahu. Juga daunnya satu tangkai itu banyak daunnya. Lebih dari satu. Lebih dari dua. Atau sebutuh. Mungkin abis nanti pelajarannya dari Ibu Febri yang disampaikan, adik-adik bisa langsung praktek ya. Minta tolong mama atau kakaknya gitu ya. Mencari daun-daunan. Kemudian nanti adik-adik dicoba tadi diraba seperti apa. Apakah ini daunnya menyirip ataukah daunnya sejajar atau menjari. Nah, seperti itu nanti adik-adik praktek ya. Setelah dari penjelasan Febri. dicari tuh di depan rumahnya. Dicari daun-daun yang ada kemudian adik-adik coba rabat. Ini termasuk penjirip, penjari gitu ya. Nah, lanjut lagi Bu Febri. Bu, apakah daun kates itu bisa dijadikan obat, Bu Febri? Halo, Bu Febri. Ini Keisa bertanya, Bu, apakah daun kates itu bisa dijadikan obat? Daun kates. Daun kates itu daun pepaya, Bu. Kates itu bahasa Jawa. Ya, maaf. Segera maaf. Kates itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia pepaya. Apakah daun pepaya bisa dijadikan obat, Febri? gitu. Jadi, gitu. kalau rasanya pahit-pahit itu bagus. Itu juga buat antiseptik. Biasanya, kalau kata dokter makan makanan di Febri, jadi, itu disebut antiseptik untuk bersihkan peralatan-peralatan bayi. Misalnya, kita rendam, lalu kita direbusan air pepaya, lalu kita cuci dengan air bersih, nah itu biasanya untuk bersihkan. Tuh. Ya, selain itu juga bisa untuk melembekkan daging, ya, Bu Febri, Daun pepaya. Biar dagingnya kelihatan empu, gitu, biasanya dibungkus dulu dengan daun pepaya ini. Biar sedikit empu, gitu, dagingnya. Ada lagi, Bu Febri, dari Sri Paryani, Bu Febri, boleh dong setiap bentuk daun diberi contoh. Misalnya, gambar daun tunggal. Contoh, gambar daun misalnya, gambar daun tunggal. Boleh, Bu dikasih contoh bentuk daunnya? Contoh daun disebutkan tunggal. Mungkin nanti, kan tadi Bu Febri sudah menyampaikan ya, ada yang tunggal, ada yang majumuk, seperti itu, mungkin nanti langsung dipraktekkan aja, ya, Bu, ya. Ketika mengambil daunnya, apakah tadi menyirip atau menjari, gitu, sekalian, yang ini tunggal atau majumuk, gitu, ya. Jadi, sekali ambil daun bisa dapat tua. Berikan contoh daun seperti bepaya, hanya bisa menyebut bepaya, 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 itu biasanya yang setiap tangkainya itu hanya satu-satu saja, itu daun tinggal. Nah, kalau misalnya yang banyak, kalau satu tangkai, biasanya dari sebetulnya majumuk, dan majumuk karena dia banyak, lebih dari satu, bahkan bisa lebih dari sepuluh, gitu, setiap tangkai elai daunnya. Oke, ada lagi ya, Dekadet, kalau enggak ada, nanti Bu Febri lanjut dulu ya. Boleh lagi nanti, kalau ada pertanyaan lagi, menunjuk di kolom chatnya ya. Silakan Bu Febri, boleh dilanjut. Bu Febri ini, kita tahu, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini memiliki manfaatnya masing-masing. makhluk hidupnya tidak hanya untuk hewan sebagai makanannya, dan juga untuk manusia. Banyak bagi kita-kita ini yang memanfaatkan tubuhan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, menyegarkan udara. Kalian tahu kan, tadi sudah jelaskan, udara itu dapat menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Jadi, tidak. Nah, makanya itu bisa apa? Menyebabkan merasa segar. Dia banyak tubuhan yang ada di sekeliling rumah kita. Masalah terjalan sangat-sangat. Kalau kalian tahu berapa tubuhnya, di sana kan banyak tubuhannya. Udara di sana biasanya terasa segar. Nah, itu karena apa? Karena banyak tubuhan. Semakin banyak tubuhan, semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Maka udaranya akan merasa segar. Lalu, banyak tubuhan yang dimanfaatkan untuk furniture. Atau perlengkapan di rumah, seperti yang tadi sudah bilang. Masak. Masak untuk membuat tidur. Atau pintu. Atau biasanya untuk konsumsi. Tumbuhan ini sama seperti hewan, kita pun juga mengkonsumsi tumbuhan. Beberapa tumbuhan ada yang kita konsumsi. Ada yang tahu? Tumbuhan apa saja bisa kita konsumsi? Ya, ada. Yang pertama kita konsumsi itu adalah sayuran. Kenapa sih kita konsumsi sayuran? karena sayuran ini mengandung zat-zat yang dapat apa? Yang dapat menyehatkan tubuh kita. Merupakan salah satu makanan bergizi juga. Karena apa? Sayuran ini biasanya mengandung vitamin dan mineral. Lalu ada tumbuhan lainnya kacang-kacangan. Kacangan itu mengandung protein. Terus tadi undian-undian. Ada yang mengandung karbohidrat. Jadi, makanan ini termasuk dan biasanya yang kita makan itu adalah yang tadi gue bersebutkan sayuran, kacang-kacangan, undian-undian. Lalu, selain kita konsumsi untuk menambah asupan kita yang bergizi, beberapa tumbuhan ini juga ada yang dimanfaatkan sebagai obat. Biasanya kita sebut dengan tanaman obat. Nah, tanaman obat ini biasanya dapat digunakan karena mengandung zat-zat yang zat aktif yang dapat meredakan sakit. Selain itu, mengandung beberapa kandungan antiseptik juga. Nah, dikonsumsi ini selain untuk vitamin asupan kita, makanan bergizi, biasanya juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, ada yang tahu enggak tanaman obat itu apa aja? Biasanya untuk obat-obatan, kalau ada sakit, biasanya ini minum ini, ada yang tahu enggak obat apa aja? Eh, pohonannya, tanamannya, apa saja, tanaman obat. Ternyata, tanaman obat itu ada seperti daun siri, tadi yang sudah kita bilang, terusnya ada hidang buaya, lalu ada jahe, ada jahe, kunyit, jahe, ini kata minta jahe, 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 Bu Febri. Halo? Ya, agak keras sedikit Bu Febri suaranya. Beberapa contoh dari tanaman obat. Nah, ada tanaman obat yang namanya, yang fungsinya bagus untuk menangkal bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sekarang tahu kan saat ini kenapa kita belajar di rumah, belajar dari rumah, karena apa? Karena lagi ada virus, namanya virus apa? Virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, sekarang juga ada beberapa tumbuhan yang lagi terkenal karena dia bagus untuk menangkal virus. Ada tumbuhan apa? Ada yang pernah tahu? Atau ada yang pernah buat di rumah? Tumbuhan apa saja? Next, patoto selainnya. nah, di sini Ibu Febri, ada beberapa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan COVID-19. Yaitu ada apa saja? Ada tumbuhan lidah buaya dan daun sirih. Nah, lidah buaya daun sirih untuk hand sanitizer alami. Kan, sekarang susah ya nyari hand sanitizer lidah buaya. Lidah buaya. daun sirih ini lidah buaya. Lidah buaya. Lidah buaya ini mungkin tidak sama yang bisa dibuat. Membuat antiseptik ada juga yang biasanya kita konsumsi dibuat sebagai minuman. Jamu-jamu itu ada yang namanya tanaman yang bagus menangkal dengan COVID-19. Nah, tumbuhan rimpang yang tadi seperti jahe, terus dengan pengolong yang ternyata memiliki dengan minum yang minum. Kita ini ada yang ikut penangkal yang bagus untuk dikasih minuman sebuah minum. Sudah dijawab ya sama Bu Febri. Tadi ada yang bertanya sebenarnya Bu Febri, minuman rempah apa yang bisa menjadi minuman imunitas, yang bisa menjadi minuman imunitas dari wabah saat ini. Tadi sudah dijawab semua nih ya sama Bu Febri. ada temulawak, kemudian ada jahe, kemudian ada lempuas ini ya, kemudian ada serai gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin di rumah bisa nanem nih, di rumahnya masing-masing. Ya, Bu Febri, silahkan dilanjutkan Bu Febri. Bu Febri. Buat yang masih stay di rumah, yang ini suaranya masih ada, mungkin speakernya di-offkan dulu, jadi suaranya tidak masuk di rumah ini. Nanti materinya Bu Febri tumpang tindih ya suaranya. Jadi kalau misalnya mau berbicara dulu, mungkin dimatikan dulu speakernya. Bu Febri, silahkan dilanjutkan Bu. Karena temukan ini sudah mulai banyak yang injar, karena sudah tahu karena sudah virus corona, supaya terhindar dari virus corona, aku bisa menggunakan jahe dan tepulawak. Makanya sekarang banyak orang yang membeli di pasar sehingga sehingga mulai jarang, bahkan harganya sekarang sudah mahal. Seperti harga jahe dan tempur lawak kalau sebelumnya jahe itu harganya Rp25.000 per kilogram. Sekarang Rp25.000 per kilogram. Tepulawak itu kilogram sebelum ada covid. pas ada covid ini harganya mulawaknya Rp20.000 kilogram. Naiknya tinggi ya perangku hasilnya. Minasih naik. Nah jadi ntar ntar kesehatan ntar jahe lalu ada yang sering dengar cabenya lima oz. Lalu lalu berapa 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 satuan di setiap benda yang memiliki berat atau memiliki masa. Berarti satuan berat itu ada kilogram atau biasa kita dengar ada ons gitu kan gitu toto Nah sekarang kita punya satuan berat satuan berat mulai dari kilogram dekagram gram desigram centigram dan kilogram ada yang sudah tahu ada yang pernah dengar nah disini Febri mau menjelaskan tentang satuan beratnya lalu selain itu ada ton ada ton atau ada ton yang pernah kalian dengar ada yang sudah apa belum kalau belum Febri punya lagu buat ngafalin satuan berat yang kalian apa biasanya satuan berat ini ada kilogram hektogram dekagram gram lalu ada yang paling tinggi itu ton lalu ada quintal ada juga ons atau ada juga pon nah disini Febri mau nyanyiin pakai lagu balonku caranya apa urutannya yang pertama ada ton lalu ada quintal jadi kalian seperti berdiri di tangga yang paling atas itu namanya ton yang bawahnya turun satu tangga quintal lalu turun satu tangga lagi kosong lalu turun lagi kilogram turun hektogram turun lagi dekagram turun lagi gram turun lagi desigram lalu centigram dan miligram nah kalau kita pakai lagu bagaimana caranya caranya gini gini pakai lagu balonku contohnya ya nah yang kosong tadi diisi nama kalian misalnya contohnya diisi namanya Bu Febring caranya isinya gini nyanyinya dari yang paling atas ya ke bawah dari yang paling tinggi ke rendah ton kuintal febrina kilogram kilogram ke hektogram dekagram gram desigram centigram ke miligram itu dari yang paling tinggi nah paling rendah dari yang paling terkecil dibalik miligram ke cent miligram ke centigram desigram gram dekagram hektogram ke kilogram febrina kubin peltor tuh kenapa dibalik karena kalau kalian tahu tadi kan dari tinggi ke rendah rendah ke tinggi sama hitungnya itu kalau misalnya kan bentuknya tadi udah Febring bilang ya seperti anak tangga dari anak tangga yang paling atas ke anak tangga sampai ke buah itu biasanya kalau misalnya turun itu dikalikan 0 anggap misalnya kalian ada di suatu tangga tangga yang paling atas namanya ton kalau kalian turun satu tangga itu dikali 10 artinya apa ada satu angka 0 yang mengikuti kalian dari belakang kalian bayanginnya misalnya dari ton ke quintal kalian berarti membayangkan kalian turun dari ton ke quintal satu berarti apa kali 10 ada satu angka 0 yang ikut di belakang kalian berarti apa satu ton sama dengan 10 quintal lalu turun lagi ke kilogram kan tadi dari ton quintal terus nama kalian terus kilogram nah kalau ton ke kilogram berarti dari ton turun ke quintal tambah 1 0 di belakang kalian lagi 1 0 lalu turun lagi ke kilogram tambah 0 nya lagi 0 ada berapa 3 kali berarti 1000 berarti 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram nah kebalikannya misalnya ke bawah tadi dikali 10 atau 0 nya bertambah 1 ke belakang nah kalau misalnya naik ke atas dari yang bawah tadi miligram centigram kalau naik ke atas itu dibagi 10 artinya apa setiap 0 yang ada di belakang kalian itu menghilang 1 per 1 setiap naik tangga 1 0 nya menghilang 1 naik tangga lagi 0 nya menghilang 1 contohnya tadi 1 ton sama dengan 1000 kilogram kalau misalnya 1000 kilogram itu berapa ton artinya apa kalian naik 0 nya kan tadi 1000 gram 0 nya ada 3 naik 1 ke nama kalian nah itu berkurang 1 naik 1 lagi ke kuintal 0 nya ilang 1 lagi naik lagi 1 langkah lagi 0 nya ilang lagi berarti 1000 kilogram itu berapa ton 1 ton gitu lalu lalu 10 menit lagi ya lalu ada ons ons ini biasanya kita dengar 1 ons itu ada 100 gram lalu kalau 1 pon itu ada 500 gram biasanya suka kita dengar telur setengah kilo setengah kilo itu berarti 500 gram atau 1 pon lalu next Pak Toto contoh contoh ngitung tadi ada 1 kilogram 1 kilogram itu sama dengan berapa gram kalau tadi kita lihat 1 kilogram itu turun berapa dari kilogram lanjut Pak Toto 1 kilogram ini ada 1000 gram kenapa dari kilogram ke gram dari 1 kilogram itu kan tinggi berarti kalau tinggi gramnya itu lebih rendah 3 tangga berarti ada berapa kalau 3 tangga berarti kalau ada 1 ton 1 ton ada berapa kilo yang tadi kita bilang 1000 kilo karena turun 300 kali lalu ada kuintal kalau 1 kuintal berapa kilogram kita lihat turun apa naik kalau misalnya kuintal kilogram turun berapa angka berapa kali berarti ada 2 100 kilo gram lalu kilogram ke ons jadi berapa 1 ons itu 1 ons itu 100 gram kira-kira kalau 1 kilogram itu berapa gram berarti 10 gram nah kalau 1 kilogram itu berapa pon kalau tadi dibilangnya kan 1 pon itu 1,5 kilogram berarti kalau 1 kilogram berapa pon 2 2 pon gitu oke oke ini dihlahan 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 Bu Febri Halo Bu Febri Lanjut Bu Febri ya Dilanjut Mas Toto Silahkan Bu Febri Oke Pesan materinya Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita lanjut Dulu Bu Erna Iya ada adek Nanti menjawabnya tetap di kolom Set ya siapa yang berhasil Atau yang betul menjawab Nanti dia pemenangnya Kakak share sudah di chat nih ya Kakak share nanti gimana jawabnya Ketika nanti Bu Febri Memberikan kuis Halo memberikan kuis Jadi ada-ada nanti tinggal menjawab Contohnya begini Ki Hajar 1 sama dengan apa jawabannya Seperti itu Sepertinya ini soalnya pilihan ganda ya Bu Febri Halo Bu Febri Langsung jawab Bu Febri Ini pilihan ganda atau iseh soalnya ya Iseh ya Bu Oke Nanti tuliskan di kolom chat ya Kalau Kalau Nanti kita tunggu jawabannya di kolom chat Oke kita siap ya Bu Febri ya Ada-ada siap Siap ya Jadi perhatikan baik-baik Suaranya nanti dibantu untuk mengetikan jawabannya Kita masuk ya Bu Febri Kuis Ki Hajar Biar rame Biar rame dulu Nanti kalau Kakak bilang Kuis Ki Hajar Ada-ada bilang kita harus belajar Gitu ya Bu Febri sih ya Bu Oke yuk Kuis Ki Hajar Kita harus belajar Belajar Ini pinter subhanallah Iya sekarang perhatikan Apakah Tuna Tritra bisa menjawab pakai suara Mas Toto Bisa Bu Iya bisa ya Ini ada-ada lebih baik pakai suara Atau di kolom chat Pak Toto Dua-duanya bisa Dua-duanya bisa Boleh lewat suara Boleh lewat kolom chat Jadi nanti yang kakak itu Yang duluan ya Ada-ada ya Silahkan Bu Febri Sudah Sudah ya Padi-padi Ada-ada ya Yang rame dulu Yuk Wah Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Ada kekuatnya siapa yang menjawab tadi ya siapa yang menjawab ya iya fotosintesis namanya siapa ya ada namanya siapa ya dibantu di kolom chat ya ini sudah ada yang menuliskan di kolom chat jam 9.17 tadi sebelum ada menjawab menggunakan suara ya tadi sudah ada yang menulis fotosintesis ya Bu Febri Bu Febri ini sudah ada yang menjawab dari jam 9.17 tadi fotosintesis betul atau bukan jawabannya halo Bu Febri Bu Febri jawabannya apa Bu Febri fotosintesis ya fotosintesis di sini yang betul dari penulisan formatnya dan jawabnya duluan itu adalah adik Hasna Azhara nanti adik Hasna Azhara silahkan menuliskan biodatanya ya sebentar oke tuliskan nanti tuliskan dari nama pesertanya sekolahnya dari mana kelasnya berapa kemudian dari kota mana nanti tolong disebutin di yang sudah kakak yang sudah kakak saling di chat ya tunggu sebentar Bu Febri oke silahkan kakak minta tolong nanti ke Hasna Azhara ya silahkan diisi ini ya Hasna Azhara lanjut kakak lanjut kakak Bu Febri Bu Febri Bu Febri dengar suara saya Bu lanjut Bu wok ke kuwis kedua siap Bu ada siap ya siap oke silahkan Bu Febri Bagian tumbuhan yang merupakan tempat terjadinya proses penyarebukan adalah bagian tumbuhan apa? Proses penyarebukan. Atau siapa yang menjawab? Bagian tumbuhan yang merupakan tempat terjadinya proses penyarebukan. Atau siapa yang menjawab? Oke, sambil menunggu jawabannya, buat Hasnah Azhara silahkan menuliskan itu ya. Hormat pemenang tadi ya, Hasnah Azhara ya. Hasnah Azhara silahkan di kolom private saya. Oke. Ada yang lagi mau menjawab? Yang salah kedua? Lima, empat, tiga, dua, satu. Ceratanya apa, Bu? Ceratanya apa, Bu? Ceratanya apa, Bu? Bu, jawabannya apa, Bu? Halo, Bu Febri? Apa, Bu Febri? Bu Febri? Jawabannya apa, Bu? Ya, jawabannya apa, Bu? Ada suara nggak, Bu? Suaranya apa, Bu? Bunga. Namanya Bunga. Sudah benar? Ya, bunga ya, Bu. Bunga ya. Bunga. Bunga yang betul adalah... Sebentar ya. Lihat dulu. Mifta Fauzan. Mifta Fauzan, silahkan tuliskan juga daftar pemenang tadi, dikirimkan kembali ya, ke kakak ya. Tadi juga Azhara, Hasnah Azhara, silahkan dituliskan ke kakak. Hasnah Azhara, silahkan dikirimkan balik ya, tadi formnya. Kemudian Mifta Fauzan. Oke, silahkan Bu Febri dilanjutkan. Yang ketiga. Ini mengetikkan nih. Tadi saya bilang, kalau harga temulawak itu 20.000. Nah, kita kira harus dibayarkan untuk membeli 500 gram temulawak. Harga temulawaknya 20.000, kalau 500 gram, kira-kira berapa bayarnya? Kira-kira berapa bayarnya? Apa? Oke, silahkan dijawab lagi. Dijawab lagi ya, Dek. Untuk Mifta Fauzan. Kakak dikirimkan, ya. Mifta Fauzan untuk daftar pemenangnya tadi. Oke, Bu Febri, berapa jawabannya, Bu Febri? 500 gram yang setengahnya, 1 kilogram, berarti bayarnya setengahnya. Setengahnya dari 20.000 berapa? 10.000. 10.000 jawabannya, Bu Erna. Punya kamu. 10.000, oke. Yang sudah betul, Intan Sari Intan ya. Intan Sari Intan Sari. Ki Hajar 3, 10.000. Intan, juga tolong sampaikan ke kakak tadi, yang terima pemenangnya ya, supaya cepat terisi untuk Intan. Kemudian Mifta Fauzan, silahkan dikirimkan kembali nanti ke kakak ya. Ini kakak kirimkan lagi, seperti itu. Tolong nanti segera diisi. Oke, buat adik-adik, jangan lupa tadi kirimkan lagi evaluasi kita pada hari ini. Tadi sudah kakak share di sini. Ini kakak share lagi, silahkan dituliskan. Oke, terima kasih, Bu Febri, atas waktunya. Mungkin sebelum ditutup, Bu Febri bisa memberikan semangat buat adik-adik kita, buat anak-anak kita pada pagi hari ini. Kalaupun di rumah, kita belajar. Kita kangen, kita harus tetap semangat di rumah. Boleh tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Se-se. Ma. Masih warna ya. Sebi, biasanya kalau tepuk semangat, gini. Kayak gini ya. Oke, adik-adik, saya tunggu untuk Mifta Fawzan, kemudian Intan. Ya, kemudian Intan, silahkan. Oke, Mifta Fawzan sudah dapet untuk adik kita selanjutnya. Untuk Intan, silahkan dituliskan dulu. Sebelum kakak nanti Intan, SD Muhammadiyah Cepu. Oh, Intan Sari, Intan itu adik Abdul ya. Oke, sebentar. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya dan para orang tua yang sudah membersamai. Putra-putrinya yang berada di rumah untuk belajar online pada pagi hari ini bersama Ibu Fadri. Jangan lupa simak terus ke apa namanya, sesi berikutnya, masih ada sesi berikutnya. Nanti bersama Ibu Ratna Ningsih itu ya. Dipandu oleh moderator yang lain. Saya cukupkan untuk materi sesi pada pagi hari ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, adik Intan, Abdul sudah, Mifta Fawzan, sudah ya dari Bengkulu. Oke, adik-adik dan Ibu Febri, terima kasih. Demikian tadi materi kita pada hari ini tentang bagian tumbuhan dan satuan berat. Nah, nanti untuk lebih dalam lagi, silakan bisa menyaksikan siaran ulang ini di Youtube Rumah Belajar. Jangan lupa akses terus materi pembelajaran ini di laman belajar.gambi.go.id. Semangat belajar, peduli corona, di rumah saja. Dan salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.